Tawara dan Tiaswara dan ibundanya kembali penuhi panggilan penyidik Subdip Jatang Rasdip Reskrim Rum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya Raden Adante Halif. Selain memeriksa Tawara, penyidik juga akan memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang menyebut Raden Adante Halif tidak bisa berenang. Penyidik Subdip Jatang Rasdip Reskrim Rum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas ditenggelamkan kekasihnya Yuda Arfandi di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara Tiasmara dan ibundanya Ristia Aryuni penuhi panggilan penyidik Subdip Jatang Rasdip Reskrim Rum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Tak hanya Tamara Tiasmara dan ibundanya, penyidik juga memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang sebelumnya menyebut bahwa Raden Adante Halif tidak bisa berenang. Namun, Tamara Tiasmara tidak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan hari ini. Ia memilih diam pada saat ditanya beberapa pertanyaan oleh awak media. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, INews melaporkan.